Seperti tahun-tahun sebelumnya, kiosk penjual makanan di bazar hari kemerdekaan ini dipenuhi oleh pengunjung yang ingin mengobati rasa kangennya dengan makanan Indonesia. Cari-cari makanan, lihat-lihat, biar gak kangen Indo. Ada pula warga Amerika yang turut antri karena rasa ingin tahu. Ada pula yang sangat bagus, saya pikir ini tempe, dan saya gak tahu apa itu. Para pemilik kiosk pun tak kalah semangatnya melayani para pembeling. Bazar peringatan hari kemerdekaan RI ke-71 yang dikelar di halaman Wisma Indonesia di Washington DC ini pun menjadi ajang bagi mereka untuk memamerkan keahlian mereka memasak. Mulai dari masakan khas daerah hingga kuih kering. Kebanyakannya koleksinya keluarga kita, resepnya. Selain memburu makanan khas Indonesia, bazar seperti ini mempunyai makna khusus bagi warga Indonesia. Bahkan panas yang menyengat pun tidak mengurangi semangat warga Indonesia yang hadir. Rasa kebangsaan, cinta, dan kerinduan terhadap tanah air menjadi alasan utama kehadiran mereka di bazar ini. Atau di London atau di mana, jangan lupa kalau kita tuh dari Indonesia gitu. Budi Bawo Leksono Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat pun bangga menyaksikan tingginya rasa kebangsaan warga Indonesia di wilayah perwakilannya ini. Ini kesempatan yang baik untuk terus menerus ya, terus menerus kita menumbuh dan menumbuh kembangkan perasaan kebangsaan kita. No meters, sekali lagi no meters kebangsaan kita sekarang ini. Kecintaan ke Ibu Pertiwi saya selalu bilang, jangan dibatasi oleh paspor lagi. Kita semua Indonesia. Menurut Manitia, selain bazar untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-71, diramaikan dengan berbagai pertandingan olahraga. Berangkai kegiatannya hampir selama 4 minggu, setiap minggu ada kegiatan. Dari Washington, Yumi Salim dan Maria Herlina, tim VOA.